Skot Garuda mulai berdatangan. STY panggil pemain baru. Faktor timnas Indonesia bisa permalukan Vietnam. Vietnam analisis pemain keturunan andalan STY. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Skot Garuda mulai berdatangan. STY panggil pemain baru. Kabar menarik datang dari pelatih timnas Indonesia Sintayok. Memanggil satu pemain baru jelang pertandingan melawan Vietnam. Sebagaimana diketahui, sebelumnya Sintayok telah mempersiapkan 28 pemain untuk menghadapi Vietnam. Dikutip dari unggahan akun Instagram timnas sendiri. Para punggawa Garuda mulai berkumpul. Tampak beberapa pemain seperti Mark Locke, Rizky Rido hingga Hoki Caraka telah bergabung ke squad. Menariknya, dalam pandangan bolasport.com, Arkan Fikri telah bergabung bersama timnas Indonesia di Hotel Feremont, Senayan, Jakarta Pusat. Padahal gelandang arema tersebut sebelumnya tidak masuk ke dalam 28 daftar pemain, Arkan Fikri sejatinya memang sering dipanggil Sintayok ke timnas Indonesia. Ia sempat masuk ke dalam squad timnas Indonesia yang menjalani pemusatan latihan di Turki, yakni jelang tampil di Piala Asia 2023 lalu. Namun karena keterbatasan slot pemain, Arkan Fikri dicorek dari squad timnas Indonesia. Usianya yang masih muda tentu saja ini akan menjadi pengalaman berharga bagi Arkan Fikri. Sementara itu, asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto, tidak mau komentar terkait kedatangan Arkan Fikri. Menurutnya, hanya Sintayok yang berhak memberikan jawabannya. Mara penggawa Garuda sendiri mulai berkumpul guna menjalani pemusatan latihan sebelum bertanding pada tanggal 21 Maret mendatang di GBK. Bahkan, beberapa pemain abroad akan tiba pada hari ini. Kini harapannya, squad Garuda mampu memparasiapkan dengan matang guna meraih poin penuh kontra Vietnam. Hingga membuka asal lolos ke babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Faktor Timnas Indonesia Bisa Permalukan Vietnam Pertama, Motivasi Tinggi Timnas Indonesia kini terjerembab di dasar klasmen grup F, kalah dengan Filipina di posisi ketiga. Vietnam urutan kedua dan Irak yang memuncaki klasmen. Meski begitu, harapan squad Garuda lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia masih ada. Bahkan, akan semakin terbuka lebar jika Timnas Indonesia mampu memenangkan dua laga melawan Vietnam. Dengan kondisi itu pula, para pemain diprediksi bakal memiliki motivasi tinggi saat melawan Vietnam mendatang. 2. Main di kandang dahulu Timnas Indonesia akan diuntungkan karena bermain di kandang lebih dulu pada 21 Maret 2024 mendatang. Sebab Timnas Indonesia membutuhkan kemenangan, yakni untuk meningkatkan rasa percaya diri, sehingga lag kedua nanti saat bermain di kandang Vietnam, Elkan Bago dan kawan-kawan dalam kepercayaan diri yang tinggi. Kepercayaan diri tersebut juga datang usai pada pertemuan terakhirnya, Timnas Indonesia mampu mempermalukan Vietnam dengan skor tipis 1-0 di Piala Asia 2023. Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia lanjut ke babak enam belas besar dan lolos untuk pertama kalinya ke fase gugur Piala Asia. Sementara itu kekalahan itu justru membuat Vietnam pulang kampung sejak fase grup. 3. Amunisi baru Faktor utama Timnas Indonesia bakal menang atas Vietnam karena Sintayung mendapatkan amunisi baru yang berasal dari kompetisi Eropa. Dua pemain naturalisasi yang baru pasti bakal bergabung di lag pertama, melawan Vietnam dan J.I.C. serta Nathan Joyon. Sementara Ragnar Orat Mangun dan Tom Haye kemungkinan baru bisa bergabung dengan skuad Garuda di lag kedua, yakni kalah bermain di markas The Golden Star Warrior. Pasalnya, saat ini Ragnar dan Tom Haye masih dalam tahap proses naturalisasi. Dengan hadirnya para pemain baru yang memiliki pengalaman di sepak bola Eropa, maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas sepak bola tanah air. Jadi para pemain naturalisasi akan menjadi senjata utama Timnas Indonesia untuk mengalahkan Vietnam. Pantau Timnas Indonesia Vietnam Analisa Pemain Keturunan Gabar menarik datang dari staf pelatih Timnas Vietnam yang memperhatikan dengan cermat perkembangan pemain keturunan Timnas Indonesia. Hal itu dibocorkan oleh back sayap Vietnam, Pam Swanman. Sebagaimana diketahui Timnas Vietnam yang dikenal dengan julukan The Golden Star Warriors, menunjukkan keseriusan dalam menghadapi Timnas Indonesia pada bapak kelanjutan grup F, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka menyadari bahwa kedalaman skuad Garuda untuk menghadapi Vietnam sangatlah patut diperhitungkan. Hal itu tidak terlepas dari mewahnya 28 pemain yang dipanggil Sintayong pada event kali ini. Pasalnya, dari jumlah tersebut, 10 di antaranya merupakan pemain keturunan, termasuk 4 wajah baru yakni Nathan Johan, Jay Zez, Tom Haye, dan Ragnar Orat Magun. Pada kesempatan ini, Swanman menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan analisis menyeluruh terhadap setiap pemain naturalisasi Timnas Indonesia, terutama yang turut berlagak dalam Piala Asia 2023. Mereka melakukan analisis melalui rekaman video pertandingan yang melibatkan para pemain skuad Garuda. Tindakan tersebut diambil oleh Timnas Vietnam sebagai langkah antisipasi agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena pasti mereka masih mengingat kekalahan 0-1 yang mereka alami dari Timnas Indonesia dalam ajang Piala Asia 2023. Swanman menyadari bahwa menghadapi Timnas Indonesia di kandangnya bukanlah tugas yang mudah. Namun ia yakin mampu memberikan perlawanan yang tangguh. Selamat menikmati.